Shalom, selamat pagi Koko-koko, enci-enci adik-adik Saya mendapat tugas hari ini untuk membawakan firman yang judulnya adalah God's power through his people atau kuasa Tuhan melalui umatnya Tapi sebelum kita masuk ke dalam arena kuasa atau power yang Tuhan bisa berikan kepada kita Mari kita masuk dulu, belajar dulu fondasinya atau dasarnya bagaimana kita dapat power ini Kalau kita tidak benar, kita dapat power malah dari tempat yang satu lagi dari kerajaan Iblis Jadi yang mau saya share adalah kita pada saat ini adalah Siapa orang-orang ini? Siapa umat Tuhan? Yang pertama masih Tuhan ya Who is his people? Bagaimana kehidupan mereka? Yang pertama tadi, masih belum Masih kuasa God's power through his people Bagaimana kita dapat kuasa Tuhan ini? Mari kita mulai dari dasarnya From the foundation Banyak orang yang tidak sadar akan hal ini Banyak orang yang kurang mengerti Apa sih dasarnya Dari kehidupan bersama Tuhan? Mari kita cek kehidupan kita sendiri We check ourself Apakah saya hidupnya betul begini Atau saya berada di depan satu lagi Kalau kita perhatikan firman Tuhan Dan mengerti dari mana kuasa itu datang The next one Kita baca satu firman Tuhan Yang dapat Soalnya baca melalui Wahyu 4.11 Di sini ditulis Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak Siapa yang engkau ini? Tuhan Tuhan Allah Engkau Bukan kita yang layak Tapi Tuhan yang layak Menerima apa? Pujian Praise Hormat Reverence Takut akan Tuhan Dan kuasa Authority Power Itu semuanya Siapa yang menerima itu? Tuhan Jadi kita sebetulnya Kita ini manusia Yang dicipta oleh Tuhan Yang memberi Pujian Yang memberi Reverence Yang memberi Authority Untuk Tuhan Bekerja dalam hidup kita Kenapa? Sebab engkau Tuhan telah menciptakan Segala sesuatu Dan oleh Karena kehendak Tuhan For his pressure Semua itu ada Dan diciptakan Jadi kadang-kadang kita Salah ngerti Saudara Kita pikir power itu datang dari Tuhan Ke kita No Kita yang memberikan Tuhan Or kita Kepada dia baru Betul lah Engkau lah yang memiliki pujian Praise Hormat dan kuasa Authority Jadi maksudnya adalah Kita mempunyai kehidupan sendiri Kita jadikan Tuhan itu Raja kita We give him the authority of our life Ayat 1 Raja mengatakan demikian Kolosus 1 ayat 16 The next one Karena di dalam dia lah Di dalam siapa? Tuhan Diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga Yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Everything Termasuk angin Nanti tidak kita lihat Termasuk burung Yang kita bisa lihat Manusia Binyawa Krokodil Semuanya Baik singgah sana Pemerintahan Kerajaan Pemerintahan Penguasa Segala Diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan Dan untuk siapa? Bukan untuk kita Saudara Untuk Tuhan Kadang-kadang kita Nggak ngerti Semuanya segitiga For me For me Jadi ego center Jadi self center Tapi kita harus lihat Semua authority Kita kembali kepada Tuhan Segala puji Hormat Kita kembali kepada Tuhan Karena dia yang menciptakan kita Dia yang membuat kita Dengan Mempunyai kuasa Atas kita semuanya Amin? Amin Aminnya kok hilang Amin The next slide Sekali lagi Mengapa kita harus Menyembah Tuhan? Karena kita Diciptakan untuk Menjadi penyembah Penyembah yang benar Worshipper Disini kadang-kadang Kita miss the point Siapa itu Penyembah-penyembah yang benar? Ayatnya ada di 204 Ayat 23 24 Tetapi saatnya Akan datang Dan sudah tiba sekarang It's here right now Bahwa penyembah Bapak dalam roh Bukan dalam pikiran kita Bukan dalam jiwa kita Bukan dengan perasaan kita Tapi dengan roh kita Karena Tuhan itu adalah roh Kita bisa connect dengan Tuhan Melalui roh kita Bukan melalui perasaan kita Atau kebenarnya kita Atau ketakutannya kita Tapi melalui roh Dan kebenaran Kebenaran siapa ini? Kebenaran Tuhan Yaitu apapun yang tertulis di Alkitab ini adalah Kebenaran Tuhan That's the reason we have to know that The word of what? Karena apa? Sebab Bapak Menghendaki penyembah-penyembah Demikian Mencintai penyembah-penyembah Demikian Alah itu roh Dan siapa yang menandai dia Harus menyembahnya Dalam roh Dan kebenaran Kurang ngerti ya Jadi The foundation is Kita gak bisa menyembah Di dalam cara kita Di dalam liturgi kita Dan kita perlu menyembah Dalam Roh kita Dan kebenaran siapa? Bukan kebenaran kita Bukan caranya kita Tapi caranya Tuhan Amin Oke Kita tulis inilah tuan Ayat lagi Perlu sekali kita lihat Sewaktu Tuhan Yesus Dicobai oleh si Iblis Siapa yang mengatakan Ayat ini Siapa yang mengatakan Di Alkitab Semua itu kuberikan kepadamu Jika engkau sujud Menendah aku Siapa yang bilang ini Siatat 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 Iblis Setai Puji Tuhan Perhatikan saudara Perhatikan benar-benar ya Sewaktu Tuhan Yesus dicobai oleh si Iblis Empat puluh hari gak makan Ini yang saya katakan Semua ini Semua dunia ini Semuanya everything you see Akan diberikan kepada Dari Iblis ke Tuhan Kenapa? Karena dari waktu Adam jatuh dalam dosa Semua kuasa kita itu hilang Dikasih kepada Iblis Sekarang Iblis bilang look Kalau saya kembalikan Iblis Semua ini kepada kamu Kalau satu hal yang penting Kalau Tuhan Yesus menyembah Iblis Entah pun gak Jadinya Iblis senangkan Yang Iblis cari Itu bukan dunia ini Ada penyembahan Worship Orang-orang yang menyembah itu Hatinya itu yang Diambil oleh Iblis Itu yang Iblis mau Bukan harta kita Bukan segala macam yang kita punya Bukan itu Tapi penyembahan kita itu Ini Iblis mau Maka itu dibilang sini Semua itu kuberikan kepada Muda Yesus Jika Yesus Menyembah aku Penyembahan itu So important Kalau kalian Kalau dasarnya adalah So important Penting sekali Karena ini adalah dasar kehidupan kita Kita tuliskan sekarang Satu statement yang ditulis di Kaya Bible Art Arteologi Page 55 Which is the next one Ini adalah basic instinct Daripada naluri hati kita Berarti karena Apa yang dikatakan sini Ini benar sekali Soalnya Penyembahan merupakan Suatu Kelaziman Sama seperti hidup Perasaan untuk menembah Memuja Mengasihi Setia Dan kebergantungan Kepada kuasa yang lebih tinggi itu Entah itu manusia Atau Tuhan That's a daily matter Bisa diri sendiri Bisa idolisasi Bisa film Atau siapapun juga Atau itu Tuhan-Tuhan yang talsu Diperlukan oleh setiap manusia Itu kayak hidup Kayak nafas kita Jadi begitu saudara lahir dunia Diciptakan Saudara punya insting ini Bahwa kita Menggunakan perasaan Untuk menyembah sesuatu Perasaan ini sedikit atau banyak Untuk menyembah benda Atau seseorang Berwujud Atau dalam khayalan Menarik hati manusia Hari ini membawa manusia Pada penyembahan Penyembahan sama Tuhannya Dengan kemanusiaan Dan sejak Adam dan Hawa Diciptakan oleh Tuhan Mereka itu menyembah Tuhan Begitu mereka jatuh dalam dosa Penyembahan ini langsung Terputus Adam dan Hawa Menembahnya balik Bis Sampai mereka mesti akhirnya balik lagi Kembalik Tuhan Tidak heran saudara Kalau kita lihat sini Di Indonesia ini Tempat-tempat keramat banyak Pohon beringin dianggap Keramat Keramat Boa-boa keramat Nyaroror Kidul Disembahkan Gunung Kawi Ditatengin Itu sebuah penyembahan Belum lagi Negara yang paling kita di dunia Siapa sih Saya kira Sudah China Jepang 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 Apa yang mereka sembah Matahari Bayangin ya saudara Teknologi yang luar biasa Tapi masih menyembah Ya salah Menyembah cipta dalah Bukan penciptanya Sekarang kita lihat Akibatnya Jikalau kita tidak menyembah alat Ini kadang-kadang Nggak enak Dibacanya pun nggak enak Keras Karena Tuhan kok kajian sekali Tapi kita perlu ketahui Kalau kita tidak menyembah alat yang benar Saya garanti Pasti saudara menyembah alat yang salah Cuma dua Menyembah alat yang benar Atau kesalah Betul lah Ada aminnya disini Betul nggak Nggak bisa Nggak bisa setengah-setengah Ada yang ngomong begini Saya sih nggak nyembah siapa-siapa Dari ngomongannya saya tahu Dia nyembah setan Nyembah dirinya sendiri Betul nggak Nggak bisa nanya It's only two cases Dua destiny kita nantinya Menyembah alat yang benar Atau alat yang palsu Kita tidak ada sekitar Akibat Jika kita tidak mau menyembah alat yang benar Itu tertulis di rumah 1 1832 Saudara berbaca di rumah Sebab Pertama dari sini dibilang Murka Allah Nyata dari saudara Atas segala kefasikan dan kelaliman manusia Yang menindas kebenaran Tuhan Yang kelaliman Kenapa? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah Nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya Power Yang kekal Dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdarik Atau berpunyai alasan Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Ini problemnya saudara Mereka tidak apa? Memulakan Allah Sebagai Allah Dan mengucap syukur kepadanya Sebaliknya Dan ini akibatnya saudara Kalau kita menyembah alat yang salah nih Akibatnya dari Mereka menjadi sia-sia Dan hati mereka menjadi apa? Dan menjadi gelap Kesian orang yang hidup dalam kegelapan saudara Gelap gak lihat apa-apa Matanya kayak mata buta gitu Gak ngerti Hal-hal rohani Gelap Terus ini The next one Mereka berbuat seolah-olah The next tweet Mereka penuh hikmat Wah ngomongnya bagus saudara Hikmat Kelakannya hebat Tapi mereka telah menjadi apa? Bodoh Ini perkataan Tuhan Bukan perkataan saya Di Rom 1 ayat 18 32 Baca lagi Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan Yang tidak fanah Yaitu yang kekal Maksudnya Dengan gambar yang mirip Dengan manusia yang fanah Bikin patung-patung kan Burung-burung Binatang-binat yang berkati empat Atau binatang-binat yang menjara Karena itu Karena perbuatan mereka yang ini Yang menyebabkan Allah lain Allah menyerahkan Mereka kepada kesatu Keinginan hati mereka Akan kecemaran Nomor satu Tuhan akan menyerahkan kita Kepada siapa? Keinginan hati kita sendiri Jadi kita mau hidup semuanya kita Dan akibatnya Sehingga mereka saling mencebarkan tubuh mereka Soalnya mereka menggantikan Kebenaran Allah Dengan dusta Dan memuja Dan menyembah makhluk Dengan melupakan penciptanya Bukan kita Menyembah pencipta kita Tuhan Allah Tapi sekarang kita menyembah apa? Hasil cipta dia Wah ini Ini Bohwat Bohwat benar Bohwat itu apa ya? Bohwat Minta ampun Jadi bodoh benar Oke Merupakan penciptanya Yang harus dipuji Sama-samanya Amen Kita terusin Nanti ini ada Samar ini Karena itu Terusin Allah Menyerahkan Hal yang kedua ini Tadi menyerahkan apa? Kepada keinginan kita sendiri Sekarang kedua Menyerahkan Mereka pada apa? Hawa nafsu Yang memalukan Nggak heran dunia ini Kacau malu Kalau kita menyembah Alanya salah Sebab istri-istri mereka Menggantikan Persetubuhan yang wajar Dengan yang tak wajar Jadi resmi Demikian juga Suami-suami Meninggalkan persetubuhan Yang wajar Di istri mereka Menyambah Dalam berahmi mereka Tersoalan terhadapnya lain Sehingga mereka Melakukan gemensuman Laki-laki Dengan laki-laki Adam Sama Rifik Paul Sama Peter Bayangin gak? Dan karena itu Mereka menilai Dalam diri mereka Barasnya Seteripal Untuk kesesatan mereka Nggak heran Saudara Eits Dimana-mana Itu akibatnya Dan karena itu Mereka Tidak merasa Perlu untuk mengelakui Allah Maka Allah Mendengarkan mereka Pada nomor tiga Pikiran-pikiran yang terkutuk Sehingga mereka Melakukan yang tidak Pantas Saudara Dengar ini saya Ini namanya Lesbian Atau homosexual Itu bukan sakit jiwa Sakit roh Dasarnya disini Karena salah nyembah Kita idolize Lelaki Lelaki Adolize lelaki Saya dulu Demen sekali Sama James 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 Wah Sudah Itu Kalau ngomong James Saya Baca bukunya Saya tekel Balak motornya Sekarang macam Saya tahu Karena Apa Saya memuja Dia Itu bahaya Saudara Itu namanya Pemujaan Adolisasi Dan itu Kalau kita Hati-hati Jadi homoseksual Itu semua Datangnya Dari firman Tuhan Orang dunia Bila itu Sakit jiwa Sudah itu Betul sakit jiwa Benar Sudah sakit roh Sakit jiwa Sekali Jadi Nggak keruangan Untung saya Tobat Saudara Itu Untungnya Satu Bertobat Oke Saran dari Ayat-ayat yang di atas Dapat kita Bandingkan Dibentakan Kebenaran firman Tuhan The next one Ini satu persatu Yang saya akan Bicarakan Yang kita sudah Bicarakan tadi Nomor satu Adalah Ayat Allah itu Sangat murka Karena manusia Telah menindas Kebenaran Allah Dengan kelaliman Atau Sikap hati mereka Sendiri Benar Amin Allah sangat Murka Bukan kasih Allah Dikasih di sini Tapi kemurkaan Allah Yang datang Nomor dua Sejak dunia Diciptakan Apa yang diperlukan Manusia untuk Mengenal Tuhan Sudah dinyatakan Olehnya Itu semuanya Kita sebetulnya Nggak bisa bilang Tuhan Nggak ada Karena apa Karena apa yang Diciptakan Tuhan Kalau kita pikir sehat nih Kita tahu Pasti ada Tuhan Saya lihat Sunset Tiap hari Aduh luar biasa Berbeda tiap hari Tiap hari Itu sama juga Ada yang kuat Dan hebatnya ya Nggak pernah sama Butuknya nggak sama Warnanya nggak sama Wow Hebat benar Tuhan Diciptakan semacam Itu setia lagi Tiap hari ada Balik lagi Dunia ini Sudara Universi ini Banyak bintang Jutaan bintang Padang Nggak nabrak Jangan Don't tell me Ada big bang Teori Big bang Teori Boom Semuanya jadi Padahal narok Tabrakan Big bang Teori Cuma ini Tuhan Yang kerjakan Semuanya ini Itu Itu So smooth Kayak mesin Yang jalan Nggak pernah rusak Jalan terus Setiap hari Kita nikmati Oksigen Nggak ada oksigen Sejam Yang mati Kita semuanya Itu semua diberikan pada kita Dengan ini kita tahu Bahwa Tuhan itu ada Kita nggak punya alasan Nggak bilang Nggak ada Semuanya Kita sendiri Yang menolak Tuhan Nomor tiga Walaupun Allah Tidak dapat dilihat Dengan mata jasmani Tapi kuasanya Nah ini Yang tadi saya bicarakan Dan keindah-indah Dan nampak Dalam karya Dan hasil pekerjaan tangan Yang tadi saya baru bicarakan Kepada pikir manusia yang sehat Allah sudah menyatakan Perjataan ini Nggak ada arasan Tidak Tuhan itu Nggak ada Nomor empat Tapi pada hakikatnya Walaupun Manusia mengetahui Dan mengenal Siapa Allah Kita siripan tahu Kenal siapa Allah Tapi kadang-kadang Ini yang terjadi Mereka tidak apa Tidak apa Berterima kasih Atau memuja Allah Sebagaimana Allah Seharusnya dipuja Itu pesawat siapa Kalau begitu Pesawat Tuhan Pesawat kita Nomor lima Akhirnya Pikiran dan hati Mereka yang sehat Menjadi sia-sia Dan bodoh Perkaranya sebenarnya Sudah terang Bagi mereka Menjadi gelap Mereka tidak lagi Melihat kebenaran Allah Tapi Sehingga Kehikmat ilahi Yaitu Hikmat Allah Diganti dengan Hikmat dunia Itu terjadi Sudah Terus ini Nomor enam Poin nomor enam Akhirnya Bukan saja Mereka tidak Memuliakan Atau menyembah Sang pencipta Tapi mereka Menyembah Apa Hasil ciptaannya Patung-patung Dibikin Disembah Sekalian Hasil penciptaan Tuhan Beringin disembah Hal ini bukan saja Merupakan kebodohan Tapi juga Kerjian Yang sangat menyakiti Hati Allah Oke It's Kondominis Apa namanya Satu Kekejian Begituan Nomor tujuh Karena semua ini Perbentuk Keadaan dengan apa Yang kita lakukan ini Allah menyerahkan Mereka kepada Keinginan hati mereka sendiri Kepada Hawa nafsu yang memerlukan Dan kepada Pikiran-pikiran yang terkutuk Tiga ini sebetulnya Saudara Kalau kita hidup Dalam Tuhan Tidak ada peran Pertama kita akan Menyerahkan Keinginan hati kita Kepada Tuhan Kedua Kedua kita akan Hal nafsu kita yang memerlukan Itu di Dikontrol dengan Buah roh Right Satu Dan terakhir dari buah roh itu apa Penguasa diri Nah itu Itu dia Nomor tiga pikiran yang terkutuk Itu kita bisa Ganti dengan pikiran Tuhan Kalau kita hidup Itu benar Tapi manusia yang Ngaco ini Hidupnya begini Keinginan hati mereka sendiri Pada haun Nafsu mereka sendiri Dan pada pikiran-pikiran mereka Yang terkutuk Terus ini Nomor Delapan Ini berarti Tuhan tidak lagi dapat Menjadi naungan mereka Tuhan menyerahkan kita Keluar dari kerajaan Mereka sendirinya Sudah mengambil keputusan Untuk meninggalkan Kerajaan terang Yaitu sorga Dan pindah ke kerajaan gelap That's their own decision Bukan Tuhan Yang mengasih kita ya Tuhan mengasih kita Tetapi apabila kita Memindahkan diri kita Dari kerajaan terang Ke kerajaan gelap Itu orang tanggung jawab Kita sendiri Bukan tanggung jawab Tuhan lagi Nomor sembilan Jadi keputusan adalah Di tangan kita sendiri Apakah kita mau Bersama Tuhan Atau Iblis Your choice Tuhan Allah sudah memberikan Kita bobenang Untuk memutuskan hal ini Kita dapat Free will Untuk menentukan Destiny kita Nomor sepuluh Kepada Siapa kita menembak Itulah Yang menjadi raja kita Whoever we worship Itulah raja kita Kalau kita menembak Tuhan Allah Kita di dalam kerajaan Allah Kalau kita menjabah Iblis Kita hidup Dalam kerajaan Iblis Sebab Dasar ilmu Mereh buat Dalam alam roh Kita hanya mempunyai Dua tempat tinggal Itu Hanya dua tempat tinggal Sebenarnya Di alam roh ini Kerajaan Allah Atau kerajaan Iblis Ini sudah Ada Terbentuk Saudara Bukannya akan datang Orang-orang banyak Salah nanti Ini menanti Kalau kita sudah mati Bukan saudara Sejak Adam dan Hawa Dirahirkan Diciptakan Ini sudah ada Kerajaan Allah Yaitu kerajaan terang Rajanya adalah Tuhan Yesus Dan roh kudus Memilitas itu Sifatnya lemah lembut Dari sini kita akan Kesorga Dan kita akan mengalami Kehidupan kekal Bersama Tuhan Kerajaan gelap sekarang Kerajaan Iblis Kerajaan gelap Panggilnya Rajanya Lucifer Iblis Iblis ini Sifatnya saudara Bukan lemah lembut ya Dia memaksa Dan mengontrol Dia memiliki Beda dengan Tuhan Destininya adalah Meneraka Kehidupan kekal mereka Bersama Iblis Jangan dianggap Nanti kalau kita mati Itu poof Ilang Enggak saudara Kita hidup bersama Iblis Dalam Api neraka Terus susah Kekal Jangan dianggap Enteng hal ini Soalnya banyak orang Menganggap Ah itu urusan gelapkan Dia mati-mati Ilang Siapa bilang ilang Kalau hidup Bersama Iblis Mau soal pertanggung jawabkan Sekarang Teng Pilih akan di tangan saudara Maka itu Perhatikan perihal Keselamatan pribadi Tergantung Dimana Kita tinggal Kita bisa Satu ruangan Di sini Cuma belum tentu Semuanya tinggal di Kerajaan Allah Kita bisa Satu gereja Tapi belum tentu Semuanya ada Dalam kerajaan Allah Benar Kerajaan Allah The next one Keselamatan pribadi Ini penting Saya akan bicarakan Sebentar di sini Di kerajaan Allah Oke Disitu dibilang The next one ya Ada preacher yang bilang begini Sekali selamat Tetap selamat Itu betul Kalau kita tetap tinggal Di dalam kerajaan Allah Itu betul Sebab Tuhan Tidak akan Membuang kita Dari kerajaan Allah Itu bukan sifat Tuhan Tuhan adalah kasih Dia maunya Seluruh dunia ini Tinggal di dalam kerajaan Bersama dia Allah Kecuali kita sendirinya Pindah Tuhan tidak akan Membuang kita Dari naungan Di sorga Kita akan memerintah Bersama Tuhan nantinya Di kerajaan Iblis Saudara Ini betul gak Ini saudara Bocek sendiri Kita semuanya lahir Di dalam kerajaan siapa Waktu kita jadi baik Lahir The next one Ini betul gak Kita lahir Sebetulnya dalam kerajaan Iblis Gitu gak Pada mama Betul gak Karena kita hidup Kita hidup dalam dosa Kita dapat Dosa Adam Saya kok tidak Merasa Kalau Lahir Sudah di dalam kerajaan Iblis Ya Dua tempat kita penjelam Kerajaan Tuhan Sama kerajaan Iblis Di kerajaan Tuhan Tidak ada dosa Right Kalau kita Orang yang berdosa Karena Adam Dosa Turunan Mau gak mau kita lahir Di kerajaan Iblis Maka itu Tuhan kasih Yesus Kristus Untuk kita semuanya Diselamatkan Dipindahkan Terus ini Hanya dengan menerima Tuhan Yang sebagai Dosa Dan ajak kita Saudara Bisa memindahkan Disi saudara Dari kerajaan Iblis Ke kerajaan Tuhan Betul Apa bedanya Secara malaikat Dengan kita manusia Malaikat itu Mereka tidak pernah lahir Mereka diciptakan Oleh Tuhan Langsung Mereka tidak pernah lahir Begitu mereka berontak Kepada Tuhan Si Lusuf berontak Seperti dari malaikat Ikut Lucifer Dan mereka semua dibuang Tempat tinggal dia Adalah nantinya neraka Dan pertanyaan saya adalah Mengapa Mereka tidak dapat bertobat Kau mereka di Hilang dulu Apa sebabnya Karena mereka tidak lahir Dari Nusa Itu adalah keputusan hati mereka Suatu mereka diciptakan Mereka itu Mau lari dari Tuhan Berontak kepada Tuhan Apabila kita begitu juga Sama Tuhan 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 gak punya choice Kita Yang sudah Memindahkan Kita Dulu saya hidup Di kerajaan gelap Terus sangat Hidup berdosa semuanya Karena Tuhan Yesus Sudah menyelamatkan saya Saya Tindah Kalau kita bilang Saya dipindahkan Dari kerajaan gelap Ke kerajaan Terang Saya dipindahkan oleh Tuhan Asli apa dulu kita Tinggal di dalam kerajaan gelap Betul Sekarang hati Kok pada Bingung itu Benar Hanya saudara sendiri Dapat memindahkan diri saudara Dan Kita akan menerima juga Siksaan yang Kekal Oke Jangan lebih Udah ini Udah seram sekali Saya tutup Dengan ini Oke Udah ngerti sekarang Ya Boleh Bagaimana orang-orang Yang Sudah dilahirkan Sebelum Yesus ada Nah itu di buku saya Saya tulis Mereka Dijudze oleh Tuhan Melalui Kataatan mereka Apakah mereka Taat Akad hukum Yang mereka Lakukan Itu Itu Judgmentnya Jadi Judgmentnya adalah Dimana Kalau kita menuruti Taat kepada Hukum Taurat Itu mereka Kesalah Kalau Kekilatan Susah sekali Based on Kataatan mereka Jadi sebentuan Yesus lain Itu Judgmentnya Begitu That's a good question Sebetulnya Hal ini Saya sudah tulis Kalau Sudara Mau Itu Saya kasih Esat Jadi Sebetulnya Hal ini Saya ucap Bicara Tulis Dalam Dinamika Penyembahan Ini buku Bicara Tentang Kondisi Dari Penyembahan Kenapa Kita Satu Ini Kekorohanian Bicara tentang Jadi orang Yang tadi Bicara Si Si Susah Mila Jadi Orang-orang Rohani Apa Orang-orang Agamawi Itu beda Kita Orang-orang Rohani Bukan Agamawi Nah Inilah Kita Hidup Bukan Di bawah Hukum Taran Tapi Di bawah Kasih Tuhan Tuhan Nomor Tiga Ini Bicara Tentang Kelompok Sel Yang Terakhir Bicara Intimasi Ini Dimana Kita Akhirnya Menjadi Memperai Tuhan Pemerintah Bersama Tuhan Kalau Yang ke Indonesia Nanti Jalan-jalan Di Indonesia Di Hidarkan Pengen Cover Yang lain Jadi Tampaknya Begini Beda Oke Sekarang kita Tuliskan Nereks Abisin God's power To his people Ini Hanya Berlaku Bagi Yang bersama Tuhan Yesus Dalam Kerajaan Sorga Betul Kalau Kita Berada Dalam Kerajaan Gelap Kuasa Kita Datang Dari Mana Sudah Pasti Kuasa Gelap Gak Berserai Right Hanya Berlaku Bagi Mereka Yang Bersama Tuhan Yesus Kerajaan Sorga Kuasa Tuhan Kuasa Itu Tergantung Dimana Kita Berada Apakah Kita Kerajaan Allah Atau Kerajaan Iblis Gak Ada Gak In Between Sudara Tempat Yang Namanya Soraka Itu Gak Ada Antara Sorga Dan Neraka Gak Ada Kita Hidup Di Kerajaan Sorga Atau Kerajaan Neraka Kerajaan Terang Atau Kerajaan Gelap Gak Bisa Di Antaranya Sama Sama Itu Dalam Kerajaan Allah Kita Adalah Tubuh Kristus Betul Tak Ini Fondis Sympathic Supaya Bisa Dikorba Tutar Lain Tubuh Itu Selalu Menekat Kepalanya Betul Tak Bayangin Ada Tubuh Yang Gak Pake Kepala Oke Sebagai tubuh Tanpa Kepala Kita Tidak Mempunyai Puasa Dan Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Betul Jadi Apapun Puasa Yang Kita Lakukan Itu Datang Dari Tuhan Melalui Kepalanya Kepala Kita 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 Tidak Tubuh Kristus Tuhan Tidak Bisa Mengerjakan Sesuatu Tanpa Kita Yang Merakukannya Kita Dalam Tubuhnya Oke Ini yang terakhir Dan Kalau kita Bicara Terpuasa Perjuangan Kita Itu Bukan Melawan Darah Tidak Bukan Melawan Tubuh Manusia Bukan Tapi Melawan Pemerintah Melawan Pemuasa Pemuasa Melawan Ungkulu Dunia Yang Gelap Ini Melawan Roro Jahat Yang Di Udara Itu Musuh Kita Saudara Dan itu Istri Jangan Musuh Suami Dari Musuh Musuh Kita Bukan Darah Daging Bukan Tubuh Kita Yang Bentuk Yang Memuasai Mereka Itu Yang Musuh Kita Perang Itulah Puasa Yang Tuhan Berikan Ini Dari Pemerangan Rohani Bukan Pemerangan Jasmani Oke Saya Sihat Sini Karena Maktunya Sudah Sekarang Terlebih Baik Kita Berjumpa Alba Pesorga Firman Sudah Firman Soal Kebenaran Sudah Dinyasakan Dan Kami Percirakan Roh Kudus Yang Menuruskan Hal Ini Yang Memberikan Kami Penerangan Yang Lebih Lanjut Tuhan Terima Kasih Bapak Dan Nama Jis Kepat Yang Loh Ini Buat Berkata Amin Haleluya